Selanjutnya bisa duduk membuat setengah lingkaran ya Apakah sudah ya Man? Sudah Nah, selanjutnya menelakangkan nama saya Raja dan teman saya Julia Kami dari Pemperwira SFA Negeri 1 Semarapura Nah, seperti kata-kata, kalau tak kenal maka kata saya Jadi teman-teman bisa kenal dari sini Nama saya Sanggut Hai Sanggut Hai Nanda Hai Nanda Nama saya Mutiara Hai Mutiara Nama saya Sinta Hai Sinta Saya Arda Hai Arda Nah, teman-teman apakah suara saya sudah kedengeran dengan jelas? Sudah Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Sudah Baik jika sudah, sebelum cerita komateri kita punya 3 perjanjian Perjanjian yang pertama, kurang lebih 15 menit ke depan Teman-teman tolong perhatikan kami ya Nah, perjanjian yang kedua Jika dari kita ini memberikan soal dan teman-teman bisa menjawabnya Akan mendapatkan hadiah misteri Dan perjanjian yang ketiga Yaitu kita memiliki jargon lho Apa sih jargonnya? Jargonnya, kalau saya bilang bencana Teman-teman jawab Kesiap siagaan dimulai dari saya Apakah sudah paham? Sudah Kita coba ya Bencana Kesiap siagaan dimulai dari saya Oke, tempat tangan untuk kita sepengar Nah, sekarang kita lihat teman-teman Ini Bencana Sebagai asing lagi, San Nah, siapa di sini yang tahu apa sih itu bencana? Silahkan, Nanda Bencana misalnya itu kejadian yang luar biasa Yang menggapkan banyak orang hati Wah, benar sekali Tepuk tangan, Nanda Karena Nanda sudah menjawab pertanyaan dengan benar Nanda akan mendapat hadiah misteri Nah, ini hadiahnya Nanda Oke, sekarang kita lanjut ya Bencana Bencana adalah kejadian yang luar biasa Yang diakibatkan oleh faktor alam atau ulang manusia Yang mengakibatkan korban jiwa Kerugian material dan kerusakan lingkungan Bisa dibayangin kan teman-teman? Nah, bencana Ada bencana berdasarkan waktu Dan bencana berdasarkan penyebabnya Bencana berdasarkan waktu Nah, Raja, tahu nggak bencana berdasarkan waktu itu apa? Saya tahu dong Bencana berdasarkan waktu itu Ada yang tiba-tiba Dan secara bertahap Ya, benar sekali teman-teman Bencana yang secara tiba-tiba Adalah bencana yang sudah dibentuk dideteksi oleh alat cari sekaligus Contohnya adalah gempa bumi teman-teman Dan bencana yang secara perlahan Contohnya adalah bencana yang disertai dengan karakter kita Contohnya seperti banjir dan tanah monster Nah, setelah bencana berdasarkan waktu Ada juga bencana berdasarkan penyebabnya Nah, Raja, tahu bencana berdasarkan penyebabnya apa saja? Tahu dong Berdasarkan penyebabnya ini ada tiga teman-teman Yang pertama yaitu disebabkan oleh manusia Yang kedua yaitu disebabkan oleh alat Dan yang ketiganya itu kombinasi dari keduanya itu Nah, kalau disebabkan oleh ulah manusia Contohnya kalau manusia buang sampah sembarangan Bisa menimbulkan apa teman-teman? Banjir Nah, kalau faktor alat Ini memang alami ya dari alat sendiri Contohnya adalah tsunami, gempa bumi, angin tompan Dan masih banyak lagi Dan yang lagi satu adalah faktor kombinasi keduanya Misalnya sekarang manusia buang sampah sembarangan Lalu hujan lebat, selongkan dekat sumar Bisa menyebabkan banjir kan? Itu merupakan contoh dari kombinasi Nah, teman-teman bisa dipahami kan? Susah Bencana juga ada tahapan-tahapannya loh Atau disebut juga dengan Siklus bencana Nah, siklus bencana ya teman-teman Bencana Nah, dalam siklus bencana Ada yang namanya prabencana Bencana dan pasca bencana teman-teman Prabencana atau sebelum bencana Di prabencana ini ada kesiap-siagaan Kesiap-siagaan adalah upaya-upaya Menggunakan kemampuan secara tepat dan cepat Merespon bencana Di sini dapat menggali informasi Apakah akan ada bencana apa Itu disebut dengan kesiap-siagaan Yang kedua ada mitigasi Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi Akibat bencana tersebut Di sini kita dapat membuat tanggut Membuat jalur evakuasi Nah, dalam mitigasi Dibagi menjadi empat teman-teman Ada bahaya Ada kerentanan Ada kapasitas Dan juga ada yang namanya Resiko teman-teman Nah, setelah prabencana Ada yang namanya bencana Saat bencana Kita dapat melakukan SART SART and Rescue SART di sini adalah Mencari dan menyelamatkan Mencari apa? Mencari korban-korban Mencari hal-hal yang bisa diselamatkan Itu yang disebut dengan SART Semua-semua bisa dipahamikan SART Bencana Kesiap-siapkan Dimulai dari saya Teman-teman tolong perhatikan ya Nah, setelah bencana Ada yang namanya Pasca bencana Pada pasca bencana Ada disebut juga dengan Setelah bencana Setelah bencana ini Apa yang harus kita lakukan? Kita dapat melakukan Memberikan motivasi Memberikan dukungan Pada orang-orang Atau saudara kita Yang kena musibah Teman-teman Kita dapat haju ke depannya Dan bangkit lagi Teman-teman setuju Juga melakukan hal tersebut Setuju Baik Kebencanaan Kesiasiataan Dimulai dari saya Aduh, teman-teman Disini kayaknya Sudah lemes-lemes deh Bagaimana kalau kita game Gimana, Yulia? Nah, setuju banget Game-nya apa sih? Teman-teman sekarang Harus menemukan kelompok loh Kelompoknya Ada yang sehingga Ada yang dua ya Karena disini jumlahnya lima Nah, disini Cara permainannya Disini ada dua Yaitu ada Tebak bencana Teman-teman disini Harus menemukan bencana Dari tanda-tanda Yang telah kami tulis ini Nah, kelompok Yang disini Kelompok A Dan ini kelompok B Nah, teman-kelompok A Memilih warna apa sih? Pink Kampok B warna hijau ya Ya, dalam waktu 10 detik ya teman-teman Kita nulis sekarang Satu Dua Jiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Tepuluh Oke, waktu yang nulis Perwakilannya bisa maju ke depan Silahkan Ayo Ayo Silahkan Yang kelompok A Terlebih dahulu Nah, disini ada tanda-tanda Nah, biasanya di awal tangan-tanda ini gempa bumi Kemudian bau anis Lalu serut dengan cepat jokat Banyak ikan tergelepat di pantai Dewan bertiga Senang Ya, benar sekali Nah, yang lebih selu Karena pada peningkatan terjadi gempa vulkanik Suhu di sekitar gunung meningkat Marta air di sekitar gunung mengering Sukuhan yang berada di sekitar gunung layu Layu Lewan-lewan luar yang tinggal di gunung Lari ke bawah dan turun gunung Gunung Ya, benar juga Yeay Nah, karena keduanya benar-benar Keduanya teman hadiah misteri Yeay Nah, ini hadiahnya Nah, ini Tapi Teman-teman bisa kembali lagi kok Bagus, bagus Tapi, nanti pagi-pagi ya Jangan dibuka sekarang Baik, kita lanjut ya Nah, ini akan sudah tim Udah sekat tentang bencana Di sini, tolong sebutin dong Jenis-jenis bencana Dimulai dari sini Jadi, jenis-jenis bencana Tsunami 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 Nah, tsunami ini Berasal dari bahasa Jepang Dan dibedakan menjadi dua kata Yaitu Su Dan Nam Kata Su ini Arti pelabuhan Dan nam ini Berarti Gelombang Jadi, tsunami ini Merupakan Gelombang besar Yang ada di pelabuhan Begitu Nah, kecepatan tsunami ini Yaitu 1000 km per jam Nah, bayangin deh teman-teman Dengan kecepatan ini Pasti dahsyatkan Teman-teman Nah, setelah di pengertian tsunami Ada pun faktor-faktor Penyebab tsunami Nah, faktor-faktornya itu Yang pertama Yaitu gunung meletus Yang kedua Terjadinya tanah longsor Di dasar laut Yang ketiga Yaitu Ada meteor Atau benda-benda langit Yang jatuh ke bumi Itu dari faktor-faktor Penyebabnya Nah, dari semua ini Teman-teman dapat bayangin kan Apa saja sih akibat dari pencana tersebut Nah, Raja Apa saja sih akibat atau tampak Dari pencana itu Nah, dampaknya itu Pastinya merugikan Dampaknya itu Yaitu Ada pun kerusakan-kerusakan Entah itu spiritual Dan menghambat aktivitas masyarakat Itu ya Setelah ada dampak-dampak Ada pun tanda-tanda dari tsunami Supaya teman-teman paham ya Tanda-tanda tsunami ini Yang pertama itu Terjadinya gempa Di dasar laut Atau berpusatan Di dasar laut Yang kedua Yaitu terdengar suara gemuruh Yang ketiga Yaitu tercium boh-boh amis Bencana Kesehatan kataan Dimulai dari saya Tengah dengarkan ya Oke, saya lanjut Setelah itu Ada tercium boh-boh amis Yang sangat menyengat Dan yang terakhir Yaitu air laut tiba-tiba surut Apakah mengerti teman-teman? Mengerti Setelah tanda-tanda Ada pun upaya Tanda-tanda dari tsunami Surut 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 Itu air laut Tiba-tiba surut Teman-teman Kalau di pantai bisa tercimbul Amis juga teman-teman Nah, ini ya Tiba-tiba surut nih teman-teman Nah, selama beberapa saat Ya, bisa menghancurkan kan teman-teman Akibatnya sangat fatalkan Bisa rumah rusak Dampak korban jiwa Nah, dari semua ini Teman-teman dapat paham kan? Paham Ya, dari dampak tsunami ini Pastinya dasyat Kita itu kerusakan Kita itu menghambat aktivitas penduduk Apakah kalian mengerti? Tidak mengerti Terima kasih telah menonton!